Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini Bunda akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan statistika Sebelum kita belajar sama-sama baca doa terlebih dahulu Tolong disiapkan buku paketnya untuk belajar lebih luas lagi Contoh soal Di sini ada diagram batang Di samping menunjukkan nilai ulangan matematika Jadi ini ada diagram batang yang menunjukkan nilai ulangan matematika Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 Pertanyaannya adalah Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 Berarti kalau nilainya lebih dari 7 maka nilai dia adalah 8, 9, dan 10 Nah kita cek dari tabel Yang lebih dari 7 berarti 8, 9, dan 10 Yang nilainya 8 ada 6 orang Nilainya 9 ada 3 orang Nilainya 10 ada 4 orang Maka banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah 6 orang ditambah 3 orang ditambah 4 orang yaitu totalnya 13 Oh 13 orang Oke Next Diagram berikut menunjukkan besarnya uang Saku seorang siswa dalam seminggu Pertanyaannya Kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari Nah yang Ini kan dia kalau dari sini ke sini dia turun Maka di sini dia kenaik Datar Turun Datar Nah naiknya adalah yang di bagian sini kan Itu terjadi pada hari Selasa ke hari Rabu Berarti Dia di hari Selasa dan hari Rabu ini Uang jajannya naik Nah selanjutnya Diagram berikut ini menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa Berarti sampelnya itu sebanyak 72 siswa Banyak siswa menyukai matematika aja Oke Pertanyaannya Yang hanya suka matematika aja Yang suka IPA ada 30% Yang suka IPA ada 120% Eh kok persen Sorry 120 derajat Bahasa Inggris ada 60 derajat Nah kira-kira Yang suka dengan matematika Itu ada berapa derajat Ya kan Kita cek dulu Berapa derajat Yaitu dengan cara 1 derajat volt itu kan 360 derajat Maka 360 derajat itu dikurang Penggambungan ini semua Yaitu 120 tambah 60 tambah 30 Maka Hasilnya 210 Berarti 360 dikurangin 210 Ya sehingga ketemu adalah 150 derajat Nah disini berarti adalah 150 derajat Nah tapi pertanyaannya berapa Banyak siswa Banyak siswa itu Totalnya kan ada 72 Nah yang suka matematika itu ada berapa siswanya Itu dengan cara 150 derajat dibagi 360 dikali 72 orang Disederhana kan jadi 5 per 12 dikali 72 Yaitu 30 orang Oke jadi suka matematika ada 30 orang dalam 72 peserta atau siswa Nah disini ada diagram berikut Menunjukkan hasil ujian matematika dan bahasa inggris Sekelompok anak Nah selisih nilai ujian pada kelompok 7 Kita cek Yang biru adalah nilai matematika Yang merah adalah nilai bahasa inggris Pertanyaannya tadi adalah selisihnya Nah pada kelompok 7 nilai bahasa inggris itu isinya ada berapa Ada 3 Dan disini ya Sedangkan pada kelompok 7 nilai matematikanya adalah 2 Maka selisihnya adalah 3-3 dikurang 2 Nilai bahasa inggris dikurangi nilai matematika Yaitu hasilnya adalah 1 Oke Nah disini ada latihan Teman-teman boleh silahkan kerjakan Kemudian dikumpul di Google Classroom Latihan pertama Bisa dilihat ada grafik Latihan kedua adalah tabel lingkaran Atau diagram lingkaran Yang ketiga diagram batang Yang keempat adalah diagram batang dan garis Oke Nah Berarti ada 5 ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Terima kasih untuk materi pada hari ini Jadi hari ini adalah bunda Hanya menyampaikan soal-soal yang berkaitan dengan Statistika Kemudian teman-teman silahkan dikerjakan latihannya Oke Mari kita akhiri pertemuan hari ini Sama-sama baca Alhamdulillah Yang Rupiah Amin Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati